Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Arief Sofyan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tip and trick Android. Yaitu bagaimana kita merekam EZ Screen Recorder dengan menggunakan internal audio. Ini merupakan cara ekstrim Android. Jadi apa yang terjadi dengan handphone Android Anda setelah menggunakan cara saya, saya tidak akan bertanggung jawab. Oke, yang pertama-tama Anda harus punya dulu handphone Android tentunya. Dan kemudian Anda download aplikasi EZ Screen Recorder di Play Store. Saya tunjukkan dulu aplikasinya. Kita masuk setelan dulu ya. Setelan dulu. Kemudian Anda pastikan untuk rekam audionya Anda tetap pilih mikrofon. Karena ini merupakan cara ekstrim saya akan tunjukkan caranya. Oke, kemudian kita keluar dulu handphone ya. Kemudian kita butuh yang pertama adalah splitter. Yaitu splitter yang untuk memisahkan audio dan mic. Pada Android ya. Splitter seperti ini. Kemudian kita butuh ini. Splitter double audio. Splitter double audio ini untuk mencabangkan keluaran output dari audionya menjadi dual. Jadi bisa couple atau double audio. Anda bisa cari di online shop. Yaitu splitter untuk double audio atau couple. Kemudian kita butuh ini. Kabel mil to mil. Anda bisa beli di online shop. Kemudian kita butuh kabel line in. Kabel line in ini bawaan dari ini. Speaker portable. Jadi Anda beli speaker portable. Tapi tidak sembarang speaker portable yang bisa. Jadi Anda harus beli speaker portable yang ada line in-nya. Line in-nya dan gentunya dengan kabelnya. Dan ini ada outputnya berupa audio. Nah audio ini nanti akan kita record di sini ya. Keluaran dari. Misalnya kita main game. Oke. Kemudian headset. Headset ini untuk mendengarkan suara dari. Misalnya kita main game ya. Dari suara game itu sendiri. Oke. Akan saya coba gabungkan dulu. Oke. Saya turunkan. Oke. Ini handphonenya. Nyalakan. Kemudian kita colokkan dulu ini. Splitter. Audio dan mic. Nah kita colokkan lagi ini. Splitter double audio. Jangan sampai salah ya. Di bagian ini audio ya. Oke. Kemudian. Ini karena ini. Audionya jadi dua. Satunya kita sambungkan ke headset dulu. Headset. Nanti kita gunakan untuk mendengarkan suara dari game. Kita akan coba main game nanti. Sembarang aja karena ini sama audio. Oke. Nanti akan keluar disini. Kemudian yang satunya kita masukkan disini. Audionya. Oke. Kita colokkan. Kemudian ini masuk dari. Line in. Line in ini. Line innya speaker portable. Kita nyalakan. Kita posisikan out ya. Modenya Anda pilih out. Nah ini. Nanti ini. Masuk sini. Headphone. Kemudian ini masuk ke jalurnya mic. Kita rekamnya seperti ini. Oke. Akan saya coba lepas dulu. Saya akan coba record ya. Akan saya nyalakan dulu game nya. Kita akan main game world of go. Game nya sudah. Biarkan jalan dulu ya game nya. Dia akan saya kontrol dari sini. Apakah sudah keluar dari sini. Dari headset. Oke. Suaranya sudah keluar. Dari sini. Kita tinggal dengarkan yang dari sini. Oke. Kita perbesar. Nah ini. Ini speakernya. Keluar suara kan. Oke. Jangan terlalu keras. Pokoknya kedengar gitu aja. Karena terlalu besar nanti hasil rekamannya pecah internal audionya. Oke. Sekarang kita colokkan di sini ya. Di bagian headphone nya. Pakai kabel mil to mil. Terus. Nyolaknya di mic ya. Jangan sampai salah. Di mic yang splitter audio mic. Bagi bagian mic. Jadi kita rekamnya. Audionya ini masuk ke. Ini nih. Mic ya. Karena kita Android tidak punya line in. Oke. 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 Saya akan pakai headset nya. Ini sudah nyala ya. Oke. Saya akan keluar dulu untuk record screen. Saya akan record screen. Dengan AZ Screen Recorder. Oke. Oke. Ya. 3, 2, 1. Oke. Sudah record ya. Saya masuk gamenya lagi. Ini sudah. Sudah masuk. Ini sudah record. Dari internal nya. Oke. Saya akan ditambahkan wajah saya. Jadi ini untuk mic nya. Saya microphone nya. Saya pakai ini. Clip on. Saya sambungkan di Xiaomi. Yang sudah di mode. Jadi bisa pakai microphone eksternal. Oke. Saya akan main game ya. Oke. Oke. Ini sudah. Bisa ya. Jadi ini hasilnya bersih. Tanpa noise. Kalau rekam nya internal. Coba kalau saya copot ya. Kalau saya copot. Hasilnya seperti ini. Ini adalah record dengan. Tanpa ini. Trick saya. Oke. Saya colokkan lagi. Benar. Oke. Masuk sini. Masuk sini. Record sini. Oke. Kalau enggak pakai ini. Sebenarnya bisa. Tapi hasilnya sangat parah sekali. Suaranya jadi kasar. Jadi gunanya. Portable speaker ini. Untuk. Apa ya. Karena ini kan sudah. Bisa masuk sini. Terus diatur volumenya. Jadi bisa besar kecilnya. Kita atur. Yang pas. Untuk rekod di sini. Biar enggak pecah. Kalau enggak pakai ini. Suaranya hancur di sini. Hasilnya. Oke. Jadi kita bisa main game Android. Dengan internal audio. Jadi caranya seperti itu. Oke. Oke. Saya sudahi dulu ya. Untuk record screennya. Iya. Dan saya kira sekian. Untuk cara. Membuat. Easy Screen Recorder. Dapat merekam. Internal Audio. Cara ini merupakan cara ekstrim. Biasanya tidak bertanggung jawab. Terhadap handphone Android Anda. Setelah melakukan cara yang. Saya lakukan uji coba. Seperti ini. Dan. Jangan lupa untuk subscribe. Atau berlanggan di channel video YouTube ini. Thank you. One. Two. One. 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 Tep. Terima kasih.